Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Galatama Agri Nama dan Anwar Mas Mimurin dari Prodi Akuransi. Sekolah Fokasi GBP saya di sini akan sedikit menjelaskan arti dari setia kepada Pancasila untuk memenuhi tugas bela negara. Pancasila adalah landasan hidup bangsa dan negara Indonesia. Dan sebagai landasan ideologi negara Indonesia yaitu ideologi Pancasila, kita menjadikan Pancasila sebagai pedoman di setiap hal yang kita lakukan. Jadi sikap kita sebagai warga negara Indonesia juga harus mencerminkan nilai-nilai yang ada pada setiap butir Pancasila. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia sekaligus dasar negara sebagaimana diterangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sila yang pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Saling menghormati semua kepercayaan yang ada di Indonesia dan tidak mengganggu orang yang sedang sholat dan selalu menjalankan segala perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Dengan mematuhi segala perintah agama dan saling menghormati atas kepercayaan masing-masing itu adalah bukti mengamalkan sila ke satu Pancasila. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai kedua dari sila kedua yaitu rasa empati dan kasih sayang. Pada dasarnya manusia akan ikut merasakan kesedihan ketika rasa empati dan kasih sayangnya tersentuh. Dengan adanya kedua rasa tersebut, bangsa Indonesia akan mudah untuk saling tolong-menolong. Tidak semua masyarakat Indonesia hidup berkehidupan yang cukup dan tenang. Bagi mereka yang memiliki hidup kurang cukup dan tidak bisa hidup dengan tenang sangat membutuhkan perhatian dari orang lain supaya hidup yang dijalaninya menjadi lebih semangat. Sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Nilai persatuan Indonesia ini berarti walaupun masyarakat Indonesia terdiri dari beragam pulau, etnis, suku, bahasa daerah, agama, warna kulit, dan sebagainya, namun tetap wajib mendapat persamaan kedudukan, serta persamaan kesejahteraan di bawah naungan pemerintah guna menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang mana banyak nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari ataupun kehidupan bermasyarakat. Seperti pada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Salah satu implementasi dari sila keempat ini adalah pemilu. Nah, pemilu, apakah ada manfaatnya? Jawabannya, ada. Apa saja manfaatnya? Apakah manfaatnya ini? Tentu bukan. Lalu, apakah manfaatnya ini? Memilih pemimpin karena ini? Tidak ya. Jadi, manfaat pemilu yaitu satu. Implementasi adanya kedaulatan rakyat. Sila yang kelima yaitu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai ketentraman masyarakat. Masyarakat yang tentram adalah dambaan dari setiap individu terutama masyarakat Indonesia, mulai dari anak-anak hingga para orang tua. Ketentraman masyarakat akan memunculkan kesejahteraan dalam bermasyarakat, dapat dikatakan sebagai nilai sila kelima. Ketentraman dalam bermasyarakat merupakan tanda bahwa lingkungan masyarakat tersebut masyarakatnya saling menghargai dan menghormati. Ketika masyarakat sudah bisa saling menghargai dan menghormati, maka masyarakat di lingkungan tersebut tidak akan saling mengganggu. Terima kasih telah menonton!